Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan berjumpa lagi di channelnya Jalan SN. Oke, pada kesempatan kali ini Jalan SN akan berbagi ke teman-teman cara membeli token listrik melalui aplikasi BRIMO. Nah, teman-teman bisa membeli token listrik ataupun membayar tagihan listrik melalui aplikasi BRIMO. Oke, untuk teman-teman yang belum memiliki aplikasi BRIMO dan belum terdaftar di BRIMO-nya, silakan daftar saja di unit terdekat ataupun secara online. Untuk secara online, sudah Jalan SN bagikan di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang punya rekening maupun yang belum punya rekening sudah ada tutorialnya. Silakan dikunjungi saja channelnya Jalan SN ini. Nah, kemudian di sini kita login dulu di aplikasi BRIMO-nya, teman-teman. Oke, ini gelap karena tidak diperbolehkan oleh perekaman layar saya. Kemudian di tampilan BRIMO, di tampilan awal BRIMO-nya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan like, komen, dan subscribe channelnya Jalan SN ini supaya tidak ketinggalan informasi seputar ATM BRI, mobile banking, internet banking, dan perbankan lainnya. Nah, di sini langsung saja kita pilih menu listrik. Sangat jelas sekali ditulis, teman-teman. Kita klik. Nah, untuk transaksi saya, pembelian listrik di sana ada tiga ya. Pembayaran ataupun token listrik otomatis tersimpan. Di sana ada tiga ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman lihat saja tambah daftar baru ya. Untuk teman-temanku yang belum pernah melakukan transaksi pembelian listrik ataupun pembayaran listrik. Silakan teman-teman pilih daftar baru. Kemudian produk listrik diklik. Nah, akan muncul token listrik dan tagihan listrik. Silakan teman-teman pilih saja sesuai kebutuhannya. Dan kemudian untuk nomor tujuan di sini, ID pelanggan atau nomor meter silakan ditulis ya. Nah, oke. Kembali dulu. Nah, ini saya akan membeli token listrik atas nama yang di sini, yang sudah tersimpan ya. klik saja. Nah, otomatis akan diarahkan untuk jumlah token listrik yang akan kita beli. Kita beli Rp20.000 saja. Nah, untuk maksimalnya Rp10.000.000 ya, teman-teman. Oke, masukkan pin transaksi. Nah, setelah itu transaksi akan berhasil, teman-teman. Dari rekening, kemudian tagihan pelanggan. Oke. Nah, ini dia untuk nomor meternya ya, teman-teman. Nomor M tokennya. Sorry. Tinggal teman-teman masukkan di kilometernya, teman-teman. Oke, sampai di sini saja untuk pembelian token listrik yang bisa jalan SN bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.